Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat-sehat saja ya Ketemu lagi dalam pelajaran tematik Tema 8, sub tema 3, PB 5 dan 6 Baiklah anak-anak langsung saja kita mulai Pembelajaran kita kali ini Kalian sudah tahu berbagai rambu lalu lintas Rambu lalu lintas bermanfaat untuk mengatur lalu lintas Rambu lalu lintas membantu perjalanan menjadi aman dan lancar Rambu petunjuk ada dua macam Selain petunjuk arah ada juga rambu petunjuk tempat Berikut ini contoh gambar rambu-rambu petunjuk tempat Berikut ini adalah beberapa contoh rambu-rambu petunjuk tempat Yang pertama ada rambu petunjuk masjid Yang kedua ada rambu petunjuk tempat rumah sakit Dan yang ketiga ada rambu petunjuk tempat pembengsin Siti beragama Islam Dayu beragama Hindu Lani beragama Buddha Mereka sedang menuju rumah ibadah masing-masing Manakah arah yang harus mereka lalui? Sekarang perhatikan papan petunjuk pada layar kalian Siti harus berjalan ke arah lurus mengikuti arah jalan Dayu harus berjalan ke arah kanan Lani harus berjalan ke arah kiri Nenek mengucapkan terima kasih karena telah dibantu Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional Makanan tradisional itu empek-empek Empek-empek berasal dari kampung halaman nenek Masih ada banyak contoh makanan tradisional lainnya Nah sekarang coba kamu perhatikan beberapa contoh makanan tradisional Ada klepon, undi-undi, dodol, serabi, dan kue lapis Berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia Begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia Lambang kekayaan dan kekuatan Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Selanjutnya kita akan belajar rumah adat dan pakaian adat dari beberapa daerah Nah coba kamu amati pada layar kalian Disitu ada gambar rumah adat Pakaian adat yang berasal dari Kalimantan Barat Kemudian ada juga rumah adat dan pakaian adat dari daerah Bali Berikutnya ada rumah adat dan pakaian adat dari daerah Jakarta Selanjutnya juga tidak ketinggalan rumah adat dan pakaian adat dari Sulawesi Tenggara Yang terakhir ada rumah adat dan pakaian adat dari daerah Papua Nah demikian anak-anak materi yang kita pelajari hari ini Tentang ramu lalu lintas dan juga pakaian adat Serta rumah adat dari beberapa daerah Ustazah selalu ingatkan Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read Holy Quran Don't forget to study hard and be careful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye